Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Youtube channel Masakan Unyak Di video hari ini aku mau membuat sajel atau salad jelly Ini rasanya enak dan tampilannya menarik Dijamin anak-anak pasti suka Yang penasaran cara membuatnya, yuk simak videonya sampai selesai Pertama siapkan 1 bungkus Nutri Gel Plain, ini ukuran 10 gram Kemudian tambahkan 1 bungkus pop es rasa taro 2 sendok makan gula pasir 500 ml air Kemudian kita aduk sampai tercampur rata dan tidak ada yang bergerindil Supaya lebih menarik tambahkan 1 tetes pewarna makanan warna ungu Nah lalu kita aduk kembali ya sampai tercampur Dan kemudian kita masak sambil diaduk-aduk ya supaya tidak menggumpal Nah kalau sudah mendidih seperti ini kemudian matikan kompornya Dan kita aduk sebentar ya supaya uap panasnya berkurang Nah setelah itu tuangkan ke dalam wadah Kemudian diamkan dan ditunggu sampai set ya teman-teman Langkah berikutnya siapkan 1 bungkus Nutri Gel ukuran 10 gram Ini sama ya teman-teman Nah kemudian tambahkan 1 bungkus pop es rasa strawberry 2 sendok makan gula pasir 500 ml air Kemudian aduk sampai tercampur rata dan tidak ada yang bergerindil Supaya warnanya lebih menarik tambahkan 1 tetes pewarna makanan warna merah Nah lalu kita aduk kembali ya sampai tercampur Setelah itu kita masak dan sambil diaduk ya supaya tidak menggumpal Nah kita masak sampai mendidih Dan kalau sudah mendidih seperti ini matikan kompornya Lalu aduk sebentar supaya uap panasnya berkurang Setelah itu tuangkan ke dalam wadah atau loyang Kemudian diamkan dan ditunggu sampai set Selanjutnya siapkan 1 bungkus Nutri Gel Plain ini ukuran 10 gram Kemudian tambahkan 1 bungkus pop es rasa mangga 2 sendok makan gula pasir 500 ml air Kemudian aduk sampai tercampur rata dan tidak ada yang bergerindil Setelah itu tambahkan 1 tetes pewarna makanan warna kuning Kemudian aduk kembali sampai tercampur Nah kemudian kita masak dan sambil diaduk ya supaya tidak menggumpal Dan kalau sudah mendidih seperti ini lalu matikan kompornya Lalu aduk sebentar supaya uap panasnya berkurang Nah setelah itu kita tuangkan ke dalam wadah atau loyang Nah lalu kita diamkan sampai set Nah ini dia jelinya sudah padat semua ya teman-teman Nah kemudian kita potong besar-besar terlebih dahulu Setelah itu kita potong kotak kecil-kecil Nah hasilnya seperti ini ya Dan sebelumnya buat teman-teman semua yang baru mampir Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari masakan inyak Yang sudah subscribe terima kasih banyak Kemudian untuk jeli stroberinya kita potong-potong juga Nah supaya lebih gampang kita potong besar-besar terlebih dahulu ya Kemudian baru kita potong kecil-kecil Nah untuk jeli stroberi hasilnya seperti ini ya teman-teman Kemudian lakukan langkah yang sama untuk jeli rasa mangga Nah karena ini cetakannya tadi kecil Jadi ini tebal banget sehingga kita belah menjadi dua bagian terlebih dahulu Nah setelah itu kita potong kotak kecil-kecil Dan ini dia sudah selesai dipotong-potong semua ya teman-teman Kemudian siapkan 100 gram mayonaise Untuk merknya bisa pakai merk apa aja ya Disesuaikan dengan selera masing-masing Lalu tambahkan 2 bungkus susu kental manis Kemudian aduk sampai tercampur rata Setelah tercampur seperti ini kemudian masukkan jelinya Nah lalu kita aduk sampai tercampur rata ya teman-teman Dan kalau sudah tercampur seperti ini cukup Kemudian disini aku udah siapin cup ukuran 90 ml Lalu masukkan kurang lebih 2 sendok makan salad jeli Nah untuk salad jeli ini tidak aku taburi dengan keju parut ya teman-teman Kalau misal teman-teman mau tambahkan keju parut diatasnya bisa banget ya Disesuaikan dengan selera masing-masing Nah ini satu resepnya menghasilkan 18 cup Kemudian langsung saja aku mau cobain dulu rasanya seperti apa Masya Allah rasanya enak banget Teksturnya kenyal Saus saladnya ini mantul banget Dijamin anak-anak pasti suka ya Supaya lebih menarik dan meningkatkan nilai jual Bisa ditambahkan stiker seperti ini Dijamin pasti laris manis Cara bikinnya gampang dan bahannya juga mudah banget ditemukan di warung-warung Jadi rekomen banget ya untuk dicoba Semoga bermanfaat dan selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh